Intro Satuan Risersenarkoba Polres Lombok Barat berhasil membekuk 3 pelaku pengedar narkoba jenis ganja dan sabu masing-masing berinisial A, pengedar ganja dan S, pengedar sabu serta FF usia 15 tahun warga asal Kabupaten Lombok Barat Kasat narkoba Polres Lombok Barat, Ibtu Iwayan Tanayil mengatakan penangkapan para pelaku berkat laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan para pelaku dan saat dikembangkan pelaku lain berhasil kabur karena diduga bocor Kita dapatkan informasi dari masyarakat setelah kita cek langsung, kita temukan setelah kita lakukan pengelidahan di tempat TKP ini terus kita mau kembangkan barang ini didapatkan dari Mataran barang ini didapatkan dari Mataran setelah kita mau kembangkan namun pada saat kita mau kembangkan ada bocor di Indus lagi karena tidak bisa kita lakukan masih dalam penyelidikan pengembangan sekarang Sementara kita terapkan pasal 114, 111 ayat 1 Para pelaku terancam pasal 124, 127 dan 134 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 hingga 20 tahun sementara RF karena di bawah umur diserahkan ke LPA guna dilakukan pembinaan Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan Diamond TV melaporkan